Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Sabrina Hantai Dengan nim C01423087 Kelas 1C Keperawatan Saya akan menjelaskan Tentang negara dan konstitusi Pengertian negara Negara merupakan salah satu bentuk Organisasi yang ada dalam Kehidupan masyarakat Pada prinsipnya, setiap warga Masyarakat menjadi anggota dari Suatu negara dan harus Tunduk pada kekuasaan negara Melalui kehidupan bernegara Dan harus tunduk Melalui kehidupan bernegara Dengan pemerintah yang ada Di dalamnya Masyarakat ingin Memujudkan Tujuan-tujuan tertentu Seperti terwujudnya Ketentraman Ketertiban Dan kesejahteraan masyarakat Agar pemerintah suatu negara Memiliki kekuasaan Untuk mengatur kehidupan masyarakat Agar tidak seenaknya Maka ada sistem aturan tersebut Menggambarkan suatu terakhir Atau bertindakan Dalam aturan yang paling tinggi Tingkatnya Sampai aturan yang paling rendah Negara dan konstitusi Adalah duit tunggal Jika diibaratkan Bangunan negara Sebagai pilar-pilar Atau tembok Tidak bisa berdiri koko Tanpa fondasi Yang kuat Yaitu konstitusi Indonesia Hampir setiap negara Mempunyai konstitusi terlepas Dari apapun konstitusi itu Telah dilaksanakan dengan optimal Atau belum yang jelas Konstitusi adalah Perangkat negara Yang perangkatnya Tidak bisa dipandang Sebelah mata Secara histori Pengertian negara Senantiasa berkembang Sesuai dengan kondisi masyarakat Pada saat ini Pengertian tentang negara Terlalu banyak didefinisikan Oleh ahli fisik Yunani kuno Para ahli abad pertengahan Sampai abad modern Beberapa pendapat tersebut Antara lain pendapat 1. Pendapat Arsitoteles Negara adalah komunitas Negara dan kumpulan keluarga Yang sejahtera Demi kehidupan yang sempurna Dan berkecukupan 2. Jain Bodin Negara sebagai pemerintah Pemerintah yang tertata baik Yang tertara baik Dari beberapa keluarga Serta kepentingan bersama mereka Oleh kekuasaan berdaulat 3. Riger Sortau Negara adalah suatu Webenang yang mengatur Atau mengendalikan persoalan bersama Atas nama rakyat Yang keempat Robert Amal Liver Negara adalah asosiasi Yang menyelenggarakan Penertiban dalam suatu wilayah Berdasarkan sistem hukum Yang dijalankan pemerintah Dibadi kekuasaan 5. Miriam Budiarjo Negara adalah suatu daerah Teritorial Yang rakyatnya Diperintah oleh sejumlah pejabat Dan berhasil menuntut dari warganya Untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah Bentuk negara terbagi menjadi dua Yaitu negara kesatuan dan negara serikat Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal Negara yang hanya berdiri satu negara Yang tidak terdapat negara dalam suatu negara Dalam pelaksanaan pemerintah daerah Negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua alternatif Sistem yaitu desentralisasi dan sentralisasi Negara serikat Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara Kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat Unsur-unsur negara menurut Oppenheimer La Lanterfeit Unsur negara adalah unsur pembentuk negara Atau konstitusif Ulayah, daerah, rakyat, pemerintah Yang berdaulat Dua unsur deklaratif pengakuan oleh negara ini Fungsi negara Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara Tersebut Fungsi negara dapat diartikan sebagai kegiatan negara Untuk mencapai cita-cita dan harapan sesuai tujuan negara Agar menjadi kenyataan Tujuan negara berdiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama Semua orang yang masuk dalam organisasi negara tersebut Pengertian konstitusi dalam sebuah negara pastilah terdapat konstitusi Karena konstitusi adalah hal yang fundamental Yang mengatur jalannya suatu baru pemerintah Selain itu konstitusi juga mengatur Dua satu pembagian wewenang atau kekuasaan Di antaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif Negara mempunyai konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar atau konstitusi Tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan Pemerintah akan tetapi juga Menggambarkan struktur pemerintah suatu negara Menurut Safermin Lohman Ada tiga unsur yang ada dalam konstitusi Yaitu Satu, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat Dua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia Tiga, konstitusi sebagai forman regimanis Baik, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh